teman-teman pecinta otomotif kali ini saya akan tayangkan kinerja black core ini pada Honda BR-V tahun 2017 selamat menikmati jadi sebelum pakai black core echo nya 2000 pak 2000, 3000 kadang-kadang oh iya, jadi 1000 pun sudah echo nyala ya ya artinya sudah torsi pak sudah dapat torsi kan meskipun baru 1000 RPM karena itu kita, ya itu betul-betul ditambahin tenaga gas itu pak gitu ya? iya karena itu gas nya itu sekelas after pak bukan pertamak turbo lagi beda ya pak tarikannya kan lebih enteng ya? beda lebih enteng kan? cuman ini mobil memang karena dari awal kan udah kenceng ya pak ya? iya maksudnya tarikannya udah enak saya juga setting di Honda juga oh iya? minta dinaikin gitu loh jadi dari awalnya memang sudah disetting untuk supaya nyaman supaya galak lah galak gitu ini lebih galak lagi ya pak? di galak lagi nah ini galaknya tuh.. echo tuh di satu tuh coba iya ya? gak pernah ya sebelumnya ya pak? paling di dua biasanya ya artinya dengan RPM segini kan kita sudah bisa dapat torsi yang sama tuh pak iya artinya ngirit 1000 RPM kan? iya, tapi kemarin waktu pertama gak aku metu oh iya baru kan saya lihat kemarin kan berhenti di sini nih iya iya kan baru berapa menit jalan pak? saya lihat lukinya kenapa gitu kan? iya 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 saya lihat gitu ya iya ini kalau bukan CVT ini terasa gluk gluk pindahnya tuh cepat sekali pak tapi kalau CVT ya itu lebih responsif betul ya lebih responsif ya pak? lebih responsif? iya padahal settingannya tadinya memang sudah dibuat galak iya ini BRV tahun berapa ya pak? 2017 wah masih baru ya ini nanti nanti malam Jakarta? Jakarta jam 8 jam 8 mantap yang penting sudah sudah terasa beda gak ada trouble di mesin gak ada engine check iya kan pak? istilahnya kan kita tuh sebenarnya cuma chemical piggyback pak bukan 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 electrical jadi kita gak ganggu kelistrikan sama sekali iya jadi kimia kimia ini penguapan sama iya jadi penguapan bensin sama oli yang selama ini tuh gak kepakai cuman buat buat apa menghilangkan emisi tuh lho pak ngikutin euro 3, euro 4 itu bukan terbuang sia-sia pak nah ini kita manfaatkan manfaatkan dengan luar biasa nah karena dirubah sekelas after pak kemarin sistri saya bilang oh mungkin kayak ngendut-ngendutan gitu hahaha iya ya karena galak tau pak iya ini saya gak mencuk gas loh ini oh iya iya ini ini tanpa gas tanpa gas iya artinya kan gelonyur tau pak gak ngegas nih iya padahal naik polisi tidur ya iya hahaha jadi memang ada tambahan power pak betul ya tambahnya tuh tambahnya tuh gak berhenti pak jadi ini kayak nos tapi tiap detik gitu iya kayaknya saya pengen coba di tol nanti lari hah kalau di tol nanti tinggal tega-teganya kaki pak soalnya kalau di tol itu kan kalau udah lari 120 ke 140 itu lama dia iya nanti dicoba ya pak pengen lihat cepet gak dari 120 siap 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 oke oke dia ini lah kalau dari lari-lari 60 ke 100 cepet pak oh oh hood gitu ya 120 ya cuma kalau 120 ke atas 120 ke atas oh gitu makanya saya pengen lihat nah coba nanti di proyek ya pak kalau menurut saya sih bakal lebih ini pak lebih agresif lebih agresif iya karena ada tambahan tambahan tenaga gratis pak itu gratis loh nambah power tapi gratis dan bertahun-tahun pak ini bisa lima sekarang yang sudah terjadi itu lima tahun pak lima tahun sampai sekarang masih oke masih on jadi prototipe pertama kita itu lima tahun yang nalih gak usah digas itu kan telonyor ya pak hmm agak sedikit agresif pak nah jadi kalau dibandingkan sebelumnya kan tetap harus gas ya untuk jalannya iya ini memang mobil karakternya kan emang agresif ya agresif betul dibanding mobilnya karena memang di setting untuk iya iya untuk gitu tapi sekarang ganas iya bukan agresif lagi hehehe makanya kemarin saya nanya iya kok endut-endutan hehehe iya itu sudah kerja pak oke jadi mantap ya pak sementara mantap sementara oke pak nanti kalau tinggal di tol tinggal di tol nah oke oke nanti ditunggu reportnya ya pak iya thank you pak dan wa 0896 5796 8229 jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya untuk video kami selanjutnya oke salam otomotif salam otomotif salam otomotif